I can't be your love Cause I'm afraid I'll ruin your life Hi, kembali sama aku Jadi hari ini kita mau lanjutin aja Series DKD Challenge nya Jadi disini Di video sebelumnya ya Kita udah nikah secara resmi Dan ternyata Pas aku off mind ya Itu ternyata Si Nur itu sudah hamil guys Dan sedang 3 bulan Mana ya notifikasinya Nih, sudah Ada tanda-tanda kehamilan Seperti ini ya Berarti itu tandanya Akan memiliki anak Karena sudah 3 bulan Sudah hamil juga si Nur Jadi ya kita nanti liat aja Seterusnya seperti apa Ngomong-ngomong disini Jadi Nur lagi tidur Dia lagi istirahat Karena Tadi malam mulus-mulus guys Terusnya Dan kita suruh Agus buat Ini yang dulu ya Tanamannya Aku gak tau sih gimana caranya Tanamannya ini tuh bisa Joya sentosa ya Bisa subur gitu Karena setau aku ya Tinggal meniramkan Cuman Kayak gini-gini aja gitu Progres tanamannya Kayak gak ada Apa namanya Progres yang Bagus gitu loh Buat temen-temen yang Tau cara Merawat Tumbuhan di desim Boleh banget ya Karena ini aku bener-bener Bingung banget Jadi Ini lumayan sih Dijual-jual Harganya juga lumayan Di sebelah sini tuh Udah ada kamar ya Satu kamar Kecil sih sebenarnya Kita sambil nabung aja Kayak gini aja Kamar anda Kayak sederhana Dan nanti Baru suruh kita Untuk pipis Karena dia Pro pipis Dan Ya Nanti juga kita Suruh Agus Untuk Bikin Funiture ya Temen-temen Karena cerita itu Ada pesanan gitu Tapi lumayan sih Si Agus tuh Lihat udah banyak banget Funiturnya Dan nanti bisa kita Jual-jual Atau dijadikan Apa ya Kayak Pajangan gitu Buat Anak cucu Cicit kita gitu Jadi kayak Ini Adalah karya Dari nenek moyang kita Gitu Cicit Oke Bagaimana kita Suruh Nur Untuk masak Temen-temen Karena nanti Sepertinya Untuk Saminya Makan Untuk dirinya Gitu Nah Kira-kira makan apa ya Karena Nur Vegetarian Jadi kita Menunya yang Mengandung Sayur-mayur ya Yang Vegetarian Apa ya Dice Udah Bener Salat Aja Sih Kita Masak Lagi Mungkin Untuk Untuk Nanti Malam ya Kira-kira Apa guys Ini aja Kira-kira Mestar Ceritanya Sebagai Makanan penutup Oh iya Kalian Satu Juga Kalau Misalkan Nanti Rumahnya Ini Bakal Dijual Terus Kita Pindah Ke rumah Yang Lebih Luas Lagi Karena Kan Nanti Kita Bila tahu Ya Anaknya Mau berapa Tapi Pengen Dia Satu Aja Kali Ya Teman Kita Nggak Tahu Nanti Kemauan Mereka Barangkali Berubah Pikiran Terus Mereka Sudah Mapan Terus Pengen Punya Anak Dia Juga Nggak Masalah Sih Hah Itu Rewife Tiba Sih Oke Kasih Malam Nih Nur Kayaknya Dia Kecapean Dan Juga Ngerasa Kayak Mua-mua Gitu Ya Dia Kayak Lihatlah Badannya Kita Baru Melihat Badannya Sangat Pangling Terlihat Dari Cara Jalannya Tadi Itu Suruh Agus Buat Mandi Karena Tadi Dia Di Luar Terus Gitu Kan Murusin Banaman Tuh Terkadang Dia Lagi Mau Mahat Tapi Habis Mahat Kita Suruh Dia Mandi Itu Sudah Selesai Guys Ini Hasilnya Dia Bikin Yang Buat Tempat Pisau Itu Tuh Ini Bisa Nih Guys Dijual Jual Nanti Ada Beberapa Yang Dijual Ada Beberapa Yang Bakal Dipajang Mungkin Untuk Kayak Kenang-kenangan Maybe Kita Lihat Aja Yalah Suruh Makan Juga Nanti Ya Masih Amat Sih Terus Kayak Lelah Gitu Kayak Aduh Perutnya Sakit Sekali Itulah Teman-teman Kalau Misalkan Kita Direlas Juga Kalau Misalkan Lagi Hamil Itu Gimana Rasanya Sini Dong Duduk Nanti Disini Ya WK Ngobrol Tapi Tapi Sudah Keduluan Sama Ini Dulu Sudah Selesai Ternyata Oke Biarkan Dia Mandi Ya By Dua Guys Aku Juga Habis Beli Ini Loh Kayak Buat Kotok Musik Gitu Nah Kita Suruh Dia Ini Ya Biar Gak Lelah Terus Dia Suka Lagu Klasikal Jadi Dia Suruh Dengerin Oke Bapak Yang Satu Ini Juga Sepertinya Acapean Ini Kita Bisa Ngecraft Ini Teman-teman Buat Gathering Itu Skillnya Meningkat Gitu Nah Mumpung Si Nur Lagi Very Playful Karena Ngedengerin Lagu Klasikal Ini Bisa Kita Kecilin Atau Bisa Digirin Itu Kan Nah Next Song Please Next Song Oh Kalau Sambil Dengarkan Musik Kayak Gini Itu Biasanya Sambil Baca Buku Juga Teman-teman Jadi Kalau Baca Buku Kan Kita Sambil Membayangkan Isi Bukunya Kan Kayak Imaginasi Gitu Terus Kalau Dipakai Kalau Ngedengerin Musik Jadi Mendukung Bawat Kecil Suasananya Kalau Kalian Tima Apa Guys Baca Buku Hening Atau Baca Buku Sambil Denggerin Musik Kalau Aku Baca Buku Sambil Denggerin Musik Kita Anak Banyak Denggerin 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 Sambil 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 Melahiran Dimana Denggerin Platis Bate Saya Cepat Itu Oke Pak Bapaknya Ngapain Ya Masih Ngantuk Tapi Dia Tidak Tunggu Ya Saya Kayak Iming Iming Itu Tanda Tanda Pengen Keluarnya Pembukaan Gitu Karena Kita Tidak Boleh Ke Hospital Teman Teman Di Roles Ingat Kalian Masih ingat Kalau Kalian Gak Ingat Aku Masih ingat Kalau Kalian Beringit Lihat Video Aku Sebelumnya Di Paling Awal Ya Atau Bisa Lihat Roles Nanti Di Desk Ini Nanya Duru Ini Ke Suaminya Saya Mau Lahiran Nih Ini Gimana Gitu Kan Kayak Nanangin Istrinya Gitu Bentar Ya Harus Sabar Gitu Istrinya Gak Nyaman Ini Kita Kayak Kasih Support Terus Gimana Rasanya Tadi Dia Moten Sekarang Lagi Jadi Fralti Sebagai Suami Yang Baik Kita Kayak Support Istrinya Gitu Kayak Tenang Ya Ada Aku Gitu Kayak Act for Baby Kayak Tanya Kondisi Baiknya Gimana Loh Loh Ya Ampun Guys Brutal 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 Jailah Neng Neng Malah Ngegoda Gitu Si 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 Bapak Ini Panik Si Aduh Ntar Gimana Ya Terus Tiba Tiba So Cakep Gitu Terus Kali Istrinya Aduh Nanti Bulanan Jadi Nambah Ya Kan Uang Bulanan Jadi Nambah Dia Mau Kemana Gus Ini Bukan Aku Yang Ini Oke Tiba Tiba Bicara Sama Tanaman Udah Gila Ya Terus Istrinya Ngampirin Mungkin Gak Nyaman Dia Ini Suami Aku Kenapa Coba Dia Ngomong Sama Tanaman Ada Istrinya Tapi Gak Pernah Ngomong Sama Istrinya Gitu Kan Aneh Kita Ngomong Lah Apa Gitu Kan Aduh Kasian Guys Inor Korang Tidur Kira-kira Gak Bisa Tidur Ya Gak Nyaman Tidur Tidur Udah mau malam juga, kita suruh merekat tidur aja ya. Kita cepetin. Oh, oh, oh. Sudah ini kah? Sudah. Sudah pembukaan terakhir. Ih, cepetan. Cepetan, Pak. Pak, Pak, cepetan, Pak. Ini istrimu ditemani. Dia lagi nyenyak banget tidur. Ini ya, guys. Jam berapa ini? Free day, jam 8.56. Cepet, cepet, cepet. Ini sini istrimu mau lahir. Cepetan, go here, go here. Gawat, guys. Gawat, guys. Tuh, tuh, tuh. Gak jadi tidur. Jadi, habis lahiran, si Nor kita suruh tidur. Kasian banget, kan? Lempeng gitu, bapaknya. Is it there, guys? Bayinya perempuan. Kita namain siapa, ya? Sebenernya, guys, aku tuh punya niat. Nama bayinya itu sesuai abjad. Karena kan, Agus itu sebagai kepala keluarga itu dari A, gitu, ya. Terus nanti anaknya tuh B, gitu. Kita anak berikutnya C, D, gitu. Jadi, kita namain dia dari B, ya. Apa ya? Brili, Brilioner, kali ya. Bersita-cita menjadi miliader, kali ya. Ini aja, Brilioner, Ayu. Kembar. Tiba-tiba, kembar ada yang hati-hati. Oke. Kita namain dari C, dong. Chandra. Chandra terus. Chandra Permata. Ya, ini. Ini bagus. Oke, terus bayi yang ininya mana? Bayi yang satunya di mana, guys? Kita berarti segini kecil banget deh kamarnya berdua. Aduh, harus nambung deh. Tunggu. Ini bayi yang satunya di mana? Di sini. Di sini, guys. Ya ampun. Ini kita aslihan nih. Apa, Nur? Tidur dulu dah. Biar bapaknya akhirnya yang lurus sebentar. Karena Nur kelihatan lelah banget. Gini-gini. Tuh. Kita langsung berdebat. Ini gimana ya anak kita? Ada dua ternyata. Polatis banget. Ya, bagaimana lagi? Kita juga bersyukur. Dan anak kita anugerah ya. Nanti ya, aku bakal pindahin anaknya itu. Biar dua-duanya di sini. Ini maksain banget sih. Dan aku beneran gak tau, guys. Kita sama-sama gak tau ya. Kalau ternyata anaknya kembar. Karena aku cuma nyiapin satu kamar doang. Sekecil se-uprit ini ya. Yaudah. Ya, sementara segitu aja. Kita nabung buat bikin kamar mungkin. Atau bikin lantai atas atau bi. Apa? Bi rumah. Ya. Terserah. Bapaknya kita suruh rawat dulu ya. Ya, lihat dari gendela. Oke. Oke, cukup sekian aja ya videonya. Kalau kalian mau liberasinya panjang jangan lupa subscribe doang dan juga like. Saya juga suka teman-teman kalian. Semoga terhibur dan kita ketemu lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax